Hai, selamat datang kembali di rest in peace, masih bersama saya Egan Fadli Di video kali ini kita akan bahas mengenai youtuber yang beli mystery box dari deep web bagian ke 10 Dan sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like dan kalau misalkan teman-teman belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya Biar teman-teman gak ketinggalan update video terbaru dari channel rest in peace Dan langsung aja kita mulai ke videonya And welcome to my world Intro Dalam video ini youtuber bernama Jaskin Ho ketika itu membeli sebuah Mystery box dari deep web yang ketika pertama kali dibuka di atasnya terdapat sebuah kertas bertuliskan Say hi to stream yang ditulis dengan menggunakan ballpoint dan pada saat itu Jaskin Ho juga terkejut Karena dia menemukan kamera tersembunyi di dalam boxnya yang dia sendiri curiga apakah si penjual mystery box ini Sedang mata-matai dirinya tapi dia enggak terlalu memperdulikan hal tersebut dan dia pun melanjutkan untuk melihat barang-barang lain yang ada di dalam mystery boxnya dan yang dia dapatkan selanjutnya yaitu ada sebuah kotak hitam Tapi sayangnya kotak tersebut terkunci Jadinya dia belum bisa membukanya dan dia berharap mungkin kuncinya ini ada di dalam mystery box Lalu kemudian barang selanjutnya yaitu ada sebuah wadah yang terbuat dari anyaman bambu Yang di dalamnya ini ada dua buah bungkusan kain dan satu buah botol kaca yang berisi cairan berwarna merah Lalu Jaskin Ho pun membuka bungkusan yang pertama yang ternyata di dalamnya ini berisikan tamagotchi Kemudian Jaskin Ho membuka bungkusan yang kedua yang ternyata berisi karat gelang berbentuk binatang Kemudian selanjutnya dia membuka botol kaca berisi cairan merah tadi Yang di dalamnya ini terdapat kunci yang kemungkinan untuk membuka kotak hitam tadi Tapi pada saat tutup botolnya ini dibuka Jaskin Ho mencium bau yang sangat tidak enak dari dalam botol tersebut Oh my god This smells disgusting Oh that does not look pleasant Take a look on the inside Oh my How am I supposed to get this key out Oh my god Oh my god No It's on my table now No Dude oh my god It smells awful Like I'm not even I don't Okay I'm gonna try to wipe this down and then use the key on the box see if it works Lalu Jaskin Ho mencoba kunci tadi untuk membuka kotak hitamnya dan ternyata kotaknya memang benar-benar terbuka Yang ketika itu di dalam kotak tersebut berisi sebuah iphone berwarna hitam dan sebuah gelang Selanjutnya dia pun melihat barang-barang lain yang ketika itu dia mendapatkan ada sebuah suntikan yang masih terdapat darah Lalu ada juga sebuah kotak yang di dalamnya terdapat mata mainan lalu ada juga alat yang terlihat mirip seperti tropong Dan kemudian barang terakhir yang dia dapatkan yaitu sebuah buku yang sudah basah dan di bagian covernya ini ada tulisan help me Dan ketika Jaskin Ho membuka buku itu di dalamnya banyak sekali terdapat tulisan no He me oh this is so hard He wants to shop stop he wants to stop No No It's just It's literally just a bunch of pages saying no 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 Wow Ya apakah buku tersebut merupakan pesan terakhir sekaligus pesan minta tolong dari si pemilik barang-barang ini Kira-kira gimana menurut pendapat kalian Seorang youtuber bernama Ellie Edge membeli misteri box dari deep web seharga 5.000 dolar Lalu ketika pertama kali dibuka Di dalamnya hanya terdapat sebuah surat dan tas anak-anak berwarna ungu Tapi tasnya ini agak sedikit mencurigakan karena terdapat noda-noda bekas darah Dan ketika itu Ali membuka suratnya terlebih dahulu Yang di dalamnya ini berisikan beberapa kertas misterius yang berupa tulisan dan sebuah flash drive Tapi sepertinya isi dari tulisan tersebut terdapat kode yang harus dipecahkan Lalu Ali pun menyimpan dulu kertasnya dan dia mencoba untuk mengecek tas anak-anak berwarna ungu tadi Yang ternyata di bagian strap gendongan tas itu tertulis nama Misty J Dan dari sini Ali mulai curiga siapa nama Misty J yang tertulis di tas tersebut Lalu untuk mencari tahu lebih jauh dia pun membuka tas ungu itu Yang ternyata di dalamnya Ali menemukan boneka beruang dengan banyak darah Termasuk di bagian matanya pun itu dicoret dengan darah Dan barang selanjutnya yang membuat Ali sangat terkejut Dia menemukan sebuah garpuh berdarah yang dibungkus plastik Dan sepatu anak-anak yang juga berlumuran darah Guys I think we literally have the murder weapon right here As well as This is a little girl's shoe Tapi sebelum sempat melihat isi file flash dive tadi Ali berencana untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan barang-barang aneh yang dia dapatkan dari dalam mystery boxnya Lalu setelah Ali selesai dari kantor polisi dan berencana untuk pulang Dia dibuntuti oleh sebuah mobil polisi yang ketika itu meminta Ali untuk memberikan semua barang-barang aneh yang terdapat di dalam mystery boxnya Tapi sayangnya ketika itu Ali merekam kejadian tersebut sambil sembunyi-sembunyi Jadinya yang terekam hanya audio percakapannya saja antara Ali dan juga polisi tersebut Oh shit guys he's coming, he's coming How you doing sir? Good sir, how are you? Good, good Where is the box? What box? What are you talking about? Give me the box and the USB stick I don't know Why are you coming with us? It's your choice I don't know what box you're talking about I don't have a box The box and the USB stick Or are you coming with us? It's your choice I don't, I, 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 honestly How do you know about the box? What box? Well we've been following you for like at least 15 minutes And we know about the box We need the box and the USB stick Now Okay, I don't know where I can give you the box But I don't know where the USB stick is If you have the box That means you have the USB stick It's your choice Okay You coming with us? Okay, okay, no, no You can have the box I'll give you all the stuff Okay Let's see YouTuber German bernama Lafigurat Membeli misteri box Dari deep web Ketika pertama kali dibuka Dia mendapatkan Sebuah tempat pensil boneka anjing Yang ketika slatingnya ini dibuka Awalnya Dia melihat pensil Dan juga pulpen Tapi ketika Dikorek-korek lagi lebih dalam Dia mendapatkan Kantong berwarna merah Yang isinya berupa Koin bergambar Hitler Lalu barang selanjutnya yang dia temukan Yaitu Berupa alat untuk merokok Yang Mungkin di kita bisa disebut dengan Cangklong Yang Dimana Cangklong tersebut Dibungkus dengan plastik Tapi entah kenapa Si Cangklong ini Banyak sekali terdapat Noda darah Lalu setelah itu Dia pun mendapatkan Botol kaca berwarna hitam Tapi Ketika dilihat di dalamnya Ternyata Tidak ada barang apapun Dan barang terakhir yang dia dapatkan Yaitu Ada sebuah lilin berwarna merah Tapi Di bagian sembunyanya ini Terdapat Potongan gigi manusia Yang entah Kita juga gak tau Itu gigi siapa Ce frate Ayo Ini un Nase dinte Mamu Da ce skerboase Kistea aya frate Nase dinte Mamu Cinaj Baik Dalam video ini Seorang youtuber Bernama Aldos Mendapatkan Sebuah paket Misteri box Dari orang yang Tidak dikenal Dan pada saat Boxnya dibuka Di dalamnya Terdapat Sebuah Topi terbakar Yang memiliki Bau yang sangat Tidak enak Selain itu Ada juga Celemek bayi Yang ternyata Ada noda Bekas muntahan Makanan Yang itu terlihat Sangat menjijikan Kemudian barang selanjutnya Yaitu Ada plastik berisikan Kawas kaki Yang sudah terbakar Lalu Ada juga foto Sebuah keluarga Yang kacanya ini Sudah pecah Dan ketika itu Aldos sempat mengira Kemungkinan barang-barang Dari Misteri Box ini Merupakan Barang-barang Peninggalan Dari keluarga tersebut Yang kemungkinan Anggota keluarga ini Sudah meninggal Dan dibunuh Oleh Sepengirim Misteri Box ini Lalu kemudian Barang-barangnya ini Dikirim kepada Aldos So they They probably Where this is This is probably Literally a photo Of a dead family No Literally Do you think Do you think They like They died in a fire I don't know What is Clearly Because everything is burnt Something There was clearly Some kind of a burnt Are these like Are these like The memories Are remaining From the house Like I don't know I don't know I don't know Bro This is not Are you still filming Yeah Okay Turn off Turn off Okay Mungkin cukup itu Untuk video kali ini Jangan lupa buat Like Share Juga subscribe Jika kalian suka Dengan video-video Seperti ini Dan tonton juga Video-video horror lainnya Di channel Rest in Peace Sampai jumpa lagi Di episode berikutnya Dan Selamat Bribi Buruk